Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK Prof. Budi Santosa Purwokartiko buka suara setelah dinilai rasis karena menyinggung manusia gurun lewat status yang ia unggah di media sosial. Sebelumnya ia menceritakan pengalamannya menjadi pelawancara mahasiswi calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Budi menegaskan tidak berniat merendahkan wanita yang berhijab. Menurutnya tulisannya itu juga sebatas opini pribadi dan tak mewakilkan dirinya sebagai rektor. Budi menjelaskan awal mula status di Facebook yang membuat heboh. Menurut Budi, respon atas statusnya tersebut merupakan kesalahpahaman. Selain itu kata Budi, statusnya yang menjadi heboh adalah konsekuensi bahasa yang dirinya tuliskan. Menurut Budi, tulisannya dijadikan alat beberapa oknum menuduh dirinya menjatuhkan wanita yang mengenakan kerudung. Sebelumnya publik dihebohkan dengan pernyataan rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko di media sosialnya. Budi menyampaikan pesan rasialisme saat bercerita tentang seleksi LPDP. Budi menyebut ia bertemu dengan generasi muda berpikiran terbuka. Ia pun menyinggung busana para peserta seleksi. LPDP pun telah merespon polemik pernyataan Budi tentang hijab manusia gurun. LPDP menegaskan penolakan terhadap aksi diskriminasi. Lembaga itu mengatakan menghargai perbedaan dan keragaman adalah budaya masyarakat Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!